Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini saya akan memberikan tips Bagaimana untuk menghadapi debt collector Jika kita tidak memiliki uang Taksikan video tersebut ini Jangan kemana-mana Tujuan video ini saya buat Bukan bermaksud Agar Anda tidak membayar hutang Tetapi Di sini hanya Sekedar mengulur waktu Agar kalian bisa tenang juga Mencari uang Tidak dipusingkan dengan Keberadaan kolektor Yang sering datang ke rumah Membuat Anda pusing Jadi Anda tidak fokus Untuk mencari uang Banyak sekali permasalahan Yang kita hadapi Mungkin Anda Termasuk Orang yang Mempunyai permasalahan Seperti ini Mungkin usaha Anda menurun Ataukah ditipu Sama rekan kerja Atau rekan bisnis Ataukah di kondisi Tempat kerja Anda Sedang Ada PHK besar-besaran Mungkin Mungkin ada sesuatu hal Mungkin Anda yang lebih tahu Yang paling penting Anda harus berpikir Bagaimana menghadapi Kolektor ini Dengan hati yang tenang Pikiran yang jernih Cuman Yang harus Anda ingat itu adalah Hutang adalah hutang Hutang tidak bisa Kita abaikan Tetapi Dalam kondisi sekarang ini Mungkin ada lagi Direpotkan Bagaimana mendapatkan uang Bagaimana Menghasilkan uang yang lebih di luar Mencari pekerjaan Menaikkan omset lagi Nah Dengan adanya kondisi Dengan adanya kondisi Permasalahan seperti ini Maka Sekarang Anda tidak perlu kawatir Saya akan memberikan Tips Tiga cara ampuh Untuk menghadapi Dep kolektor Yang datang ke rumah Apa saja Tips tersebut Yang pertama Sikap tenang Dan Berlakulah yang Sopar Anda tidak perlu takut Apabila Dep kolektor datang ke rumah Terima dengan baik Kalau dia datang baik-baik Terima Tapi kalau dia Datang dengan Tidak Sopan Berlaku yang Aneh-aneh Yang menurut Anda Menyakiti perasaan Anda Ya Mungkin Anda Dengan Apa Dengan sabar Anda katakan Silahkan pergi dari sini Jangan sampai Jangan sampai keberatan kolektor ini Membuat Anda Bingung Betul gak Anda Saya yakin Anda sekarang lagi pusing Kebingungan Kalau Anda tidak membayar Kolektor datang terus ke rumah Tetangga Tetangga Takut Apa Anda takut Tetangga tahu Terus Ada namanya Emergency call Ataukah ada orang tua Yang akan Ditelepon Sama pihak Kolektor Mungkin Itu Adalah Permasalahan Yang sering Dihadapi Oleh Kalian semua Nah Di sini Semua Kolektor Sudah ada Aturan mainnya Di Indonesia ini Pemerintah Sudah Mengatur Bagaimana Sikap kolektor Sikap para kolektor ini Dimana Dituangkannya dimana Melalui Surat edaran BI Nomor 14 Yang berlaku Sejak Juni 2012 Seperti Dilarang melakukan Kekerasan Dilarang Penagihan Diluar Antara Jam 8 Pagi Sampai Jam 8 Malam Tidak Boleh Melakukan Intimidasi Tidak Boleh Menagi Dengan Orang lain Selain Anda Jadi Diluar itu Boleh gak Ditagihnya Tidak Boleh Karena Yang bermasalah Itu Antara Pihak Bank Leasing Atau Bank Lembaga Keuangan Lainnya Dengan Anda Sendiri Nasabah Itu Permasalahannya Jadi Yang menyelesaikannya Siapa Ya Anda Dengan Dengan Bank Jadi Tidak Perlu Orang Lain Seandainya Pinjaman Tanpa Agunan Itu Ada Namanya Emergency Call Kayak Kartu Kredit Atau Pinjaman Online Lainnya Dia Telepon Ke Emergency Call Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Memberitahukan Menanyakan Informasi Kalau Memberitahukan Informasi Bisa Saja Cuma Hanya Sekedar Bertanya Tidak Boleh Memberitahukan Masalah Masalah Debitur Seperti Osteniknya Berapa Pinjamnya Berapa Apakah Kondisinya Lagi Menunggah Tidak Boleh Bank Sangat Menjaga Kerasianya Itu Yang Anda Tahu Jadi Anda Tidak Perlu Khawatir Masalahnya Anda Tidak Tahu Siapa Yang Nelfon Tenang Anda Bisa Meminta Ke Pihak Pihak Provider Minta Sama Provider Nanti Kalian Minta 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 Bukti Percakapannya Minta Kalau ada SMS Minta Bukti SMS Nanti Kalian Laporkan Ke Polisi Itu Tidak Boleh Jadi Fokus Pada Anda Dan Bank Juga Mengatur Bahwasannya Yang Ditagi Itu Hanya Anda Tidak Boleh Sama Tetangga Tetangga Tidak Boleh Tahu Dia Tidak Berhak Nah Itu Yang Sudah Diatur Oleh Pemerintah Di Indonesia Ini Dari Pemerintah Menuju Bank Indonesia Mengeluarkan Surat Edaran Dan Disana Ada Etika Etika Bagaimana Cara Penagihan Koleksian Itu Juga Dikasih Training Sama Kantor Apabila Dia Tidak Melakukan Itu Nanti Akan Dapat Konsekuensi Nah Disini Kita Kembali Lagi Ke Pembicaraan Awal Kita Bahwasannya Kolekter Tersebut Datang Selayaknya Manusia Datang Selayaknya Pekerja Datang Selayaknya Dia Diberi Perintah Untuk Memaintain Untuk Memaintain Anda Dia Seharusnya Menanyakan Kenapa Bisa Menunggak Ada Permasalahan Apa Itu yang Harus Dilakukan Oleh Selayak Koleksian Bukan Mengeluarkan Dengan Kata-kata Yang Tidak Mengenakan Mengeluarkan Kata-kata Yang Menghinda Anda Mengintimidasi Saya Yakin Masih Banyak Kok Koleksian Yang Baik Cuma Bagaimana Kita Komunikasi Aja Mungkin Koleksian Tersebut Dia Dapat Intimidasi Dari Atasannya Perintah Untuk Menyelesaikan Tugasnya Tinggal Bagaimana Kita Untuk Komunikasi Dengan Orang Kolektor Tersebut Jadi Di sini Anda Tidak Perlu Takut Bicarakan Apa Adanya Sama Dia Dan Tetap Juga Kalian Kalian Harus Menjaga Norma Norma Yang Berlaku Di Indonesia Kalian Tidak Boleh Menghina Mereka Juga Tetap Kalian Harus Tenang Oke Itu Tips Yang Pertamanya Tips Yang Kedua Ceritakan Permasalahan Anda Dan Mintakan Solusi Jadi Kalian Berpikir Kolektor Tersebut Hanya Menagi No Kalian Harus Memberikan Informasi Kepada Kolektor Tersebut Dan Kalian Meminta Solusi Itu Hak Kalian Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Kalian Tidak Punya Tidak Punya Uang Untuk Menyijil Bagaimana Solusinya Kalau Kalian Punya Uang Tapi Hanya Sedikit Dan cicilannya Misal Misal Cicilan Anda 3 juta Mampuan Anda Sekitar 500 ribu Ya kalian Katakan Tapi Yang harus Diingatkan Kalian Harus Memberikan Informasi Yang Benar Informasi Bahwasannya Mampuan Itu Benar Adanya Jangan Kalian Paksakan Kalau Kalian Kalian Kemampuannya Hanya 500 ribu Jangan Katakan 1 juta Kalau Seperti itu Nanti Kedepannya Pasti Akan Pasti Akan Menunggak Juga Tidak Ada Solusi Lain Jadi Kalian Bila Saya Punya 500 ribu Setiap Bulannya Bagaimana Nanti Akan Diberikan Seperti Perpanjangan Tenor Atau Istilah Perbankannya Restructure Jadi Perpanjangan Perpanjangan Waktu Bisa Dilakukan Bisa Tapi Harus Memberikan Informasi Yang Sebenarnya Dan Solusi Itu Harus Diberikan Pihak Collection Dia harus Tahu Apa yang Harus Dilakukan Tapi Harus Diingat Juga Jangan Pernah Kalian Menyelesaikan Masalah Dengan Menambah Masalah Seperti Apa Contoh Seperti Ini Saya Mempunyai Hutang Di Bank A Atau Di Lisi A Terus Saya Tidak Mampu Membayar Setelah Tiga Bulan Terus Saya Mencari Bagaimana Bisa Menyicil Ke Pihak Bank Tersebut Jadi Saya Meminjam Uang Kepihak Lain Atau Sama Saudara Atau Sama Orang Tua Atau Sama Tetangga Otomatis Permasalahan Di Bank Tersebut Selesai Tapi Anda Punya Masalah Lagi Di Satu Sisi Yang Lain Anda Punya Masalah Berarti Kan Anda Punya Dua Masalah Itu Tidak Menyelesai Masalah Jadi Jangan Pernah Lakukan Itu Mungkin Ada Lagi Di Saat Kalian Kebingungan Dikasih Solusi Untuk Menjual Asit Yang Lain Tidak Boleh Kalian Jangan Pernah Mau Asit Tersebut Ya Milih Kalian Kalian Harusnya Fokus Kalau Kalian Pinjamannya Dengan Jaminan Ya Dengan Jaminan Tersebut Kalian Fokuskan Kalau Tanpa Jaminan Ya Kalian Tidak Perlu Fokus Yang Lain Kalian Fokus Bagaimana Cara Menyelesaikan Masalah Bukan Menjual Asit Yang Ada Tidak Ada Dalam Aturan Harus Menjual Asit Yang Ada Untuk Menjual Asit Yang Ada Tersebut Harus Melalui Pengadilan Jadi Jangan Anda Jangan Mau Menjual Asit Dibawa Asit Tersebut Dijual Sama Sama Tidak Bisa Bukan Masalah Itu Menyelesaikan Masalah Dengan Menambah Masalah Yang Kita Mau Menyelesaikan Masalah Dan Menghilangkan Masalah Itu Yang Harus Kita Ingat Nah Itu Tips Yang Kedua Tips Yang Ketiga Jangan Pernah Tanda Tangan Nah Jangan Tanda Tangan Ini Kalian Apabila Diminta Surat Pernyataan Kapan Anda Janji Bayar Kapan Anda Komitmen Apalah Dan Apalah Sebagainya Itu Jangan Pernah Tanda Tangan Karena Yang Anda Tanda Tangan Itu Di Saat PK Di Saat Awal Kalian Menandatangani Perjanjian Kredit Yaitu Itulah Perjanjiannya Selain itu Ada Tidak Ada Tidak Boleh Kenapa Sering Dimintakan Surah Pernyataan Itu Kan Bagaimana Cara Negosiasi Seorang Kolekser Kalian Harus Bisa Juga Menegosiasi Saya Tidak Mau Tidak 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 Tanda Tangan Seperti Orang Bego Aja Kita Seperti Orang Yang Seperti Apa Yang Lugu Aja Saya Tidak Tidak Tanda Tangan Tangan Tidak 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 Tanda Tangan Tangan Tanda Tangan Garis Bawang Jangan Tanda Tangan Tanda Tangan Kenapa Kalian Apa Apa Resiko Apabila Kalian Tanda Tangan Berarti Kan Itu Suatu Bukti Bukti Kalau Kalian Akan Berjanji Janji Janji Secara Lisan Saja Karena Di Saat Kalian Tanda Tangan Berjanjian Kredit Tersebut Itu Sudah Diatur Bagaimana Kalau Kalian Menunggak Nanti Seperti Apa Penanganannya Dan Dia Sudah Melakukan Apa Sudah Ada Sudah Terteras Semua Jadi Jangan Ternah Tangan Tangan Jangan Bayar Tanggal Sekian Turan Sekian Jangan Ternah Nah Dari Ketiga Tips Tersebut Kalian Bisa Bila Bila Sama Kolektor Tersebut Sekarang Saya Sudah Mengutar Apa Adanya Silahkan Anda Bautik Biarkan Bank yang Bautik Kalau Dia Tidak Bisa Menurutkan Solusi Jangan Pernah Memberikan Bansi Apa-apa Kalau Dia Datang Kesehatan Datang Kroma Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Tapi Yang Harus Dihingat Seorang Kolektor Tersebut Tidak Boleh Tidak Boleh Menagi Setiap Agri Selalu Datang Membuat Gericuhan Atau Membuat Yang Lain Kalau Dia Datang Sebagai Tamu Ya Wajar Tapi Kalau Dia Datang Dengan Membawa Masalah Itu Sudah Tidak Wajar Kalau Dia Mau Datang Tetangga Tidak Boleh Ingat Seorang Kolektor Memiliki Maturan Dan Itu Tidak Boleh Dilanggar Dan Pemerintah Juga Akan Memiliki Sanksi Apabila Kolektor Tersebut Intimidasi Mengancam Berarti Itu Bukannya Kampang Itu Kolektor Tersebut Berarti Risikonya Ada Pada Kolektor Tersebut Risikonya Risiko Hukum Yang Akan Dihadapinya Ancaman Ya Kau Hap Intimidasi Ya Kau Hap Atau Ancaman Yang Lain-lain Sesuai Dengan Undang Yang Kau Hap Nanti Kolektor Akan Bilang Ini Adalah Aturan Bal Nasabah Harus Wajib Mengikuti Sekret Pertanyaan Seperti Ini Mana Yang Lebih Buat Peraturan Pemerintah Peraturan Yang Ada Di Indonesia Dalam Hal Ini KUHP Hukum Perdata Terus Hukum Peraturan Pemerintah Dengan Aturan Bank Yang Berlaku Di Indonesia Ini Hukum Yang Diakui Oleh Diakui Secara Konstitusional Penanggota Dewan Yang Membuatnya Bukan Bank Jadi Aturan Bank Itu Harus Dibatuhi Tidak Jika Menyalahi Aturan Kalau Aturan Bank Menyalahi Aturan Dari Pihak Negara Berarti Aturan Bank Ini Diabaikan Kita Pegang Aturan Yang Berlaku Di Indonesia Berarti Kalau Seorang Kolektor Tersebut Dia Berlakunya Yang Mengancam Menginvidasi Tadi Dia akan Kembali Resikonya Ke hukum Karena Hukum Makanya Saya Bilang Apabila Kolektor Tersebut Datang Ke rumah Usahakan Minimal Dua orang Mendampingi Saudara Jadi Anda Memiliki Saksi Apakah Ada Bagaimana Kalau tidak Ada Orang Lain Ya Kalian Bisa Aja Apa Panggil Tampangan Di sana Atau Tentangga Yang Kalian Bisa Percayai Itu Akan Jadi Saksi Dan Kalian Juga Tidak Boleh Ketemu Jangan Jangan Pernah Mau Ketemu Kolektor Di Luar Selain Di Rumah Anda Tersebut Karena Kalau Kalian Ketemu Di Luar Bukan Apa Apa Kalian Tidak Tahu Kondisi Di Luar Seperti Apa Nanti Emosi Manusia Pun Emosi Daripada Anda Mengikuti Emosi Mending Kalian Melakukan Secara Ya Secara Hukum Jadi Bukannya Kalian Menghindar Dari Huta Tapi Permasalah Bermasalah Itu Kalian Sudah Utarakan Kalian Meminta Solusi Dan Itu Tugas Bank Menurutkan Solusi Bukan Tugas Kalian Tugas Kalian Mencari Uang Bagaimana Mengembalikannya Selesai Bagaimana 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 Kalau Bulan Depan Belum Dapat Uang Ya Bulan Depannya Lagi Bagaimana Bulan Depannya Lagi Belum Dapat Uang Bulan Depannya Lagi Sampai Anda Dapat Uang Ya Jadi Intinya Utang Adalah Utang Tips Dari Saya Ini Adalah Untuk Kalian Tahu Apa Yang Harus Kalian Lakukan Jadi Tidak Perlu Khawatir Lagi Oke Sekian Tips Dari Saya Nantikan Video Saya Selanjutnya Dan Apabila Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Tolong Informasikan Kepada Saudara Kalian Teman Kalian Share Like And Share Dan Jangan Lupa Juga Subscribe Sip Assalamuala Kau Kau Kau